Apel kesiap siagaan bencana dan peresmian pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Basnas Tanggap Bencana dan Rumah Sehat Basnas Tahun 2024 dimulai. Tamu undangan dimohon berdiri. Peserta apel disiapkan. Siap! Wakil Presiden Republik Indonesia, selaku pembina apel menuju mimbar apel. Penghormatan umum kepada pembina apel, dipimpin oleh pemimpin apel. Kepada pembina apel, hormat! Kena! Tegak! Kena! Laporan pemimpin apel kepada pembina apel. Laporan pemimpin apel kesiap siagaan Basnas Tanggap Bencana dan Rumah Sehat Basnas 13 Desember 2024 siap dilaksanakan. Lanjutkan! 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 Basnas tahun 2024 Peserta apel diistirahatkan Untuk perhatian Istirahat di tempat Gerak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Salam sejahtera Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Yang saya hormati Ketua Basnas Dan seluruh jajaran pengurus Dan anggota Basnas Yang saya hormati Kepala Basarnas PC Gubernur Peserta Forkopimda Para hadirin Dan Dan peserta apel Yang berbahagia Pertama-tama Saya ingin mengucapkan terima kasih Atas peran Dan kontribusi aktif Basnas selama ini Menghimpun Serta menyalurkan zakat, infak, dan sedekah Bagi masyarakat yang membutuhkan Termasuk bagi penanganan dan pencegahan bencana Indonesia sebagai negara yang terletak di Ring of Fire memiliki tingkat resiko bencana yang tinggi Baik bencana banjir, gempa bumi, erupsi gunung, longsor, dan lain-lain Apalagi ditambah dampak perubahan iklim yang semakin ekstrim Tahun 2023 tercatat telah terjadi sekitar 5.400 bencana yang mengakibatkan 36.000 unit infrastruktur dan lebih dari 8 juta masyarakat terdampak Selain itu, bencana juga mengakibatkan dampak turunan yang seringkali menambah kerentanan masyarakat Baik terkait kemiskinan, kelanjutan pendidikan, kesehatan Oleh sebab itu, kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana menjadi sangat penting untuk mengurangi kerugian yang ditimbulkan Saya sangat mengapresiasi peran aktif Basnas, para relawan, serta mitra Basnas yang telah bersinergi untuk membantu pemerintah Dalam membantu penanganan kebencanaan nasional Baik pada tahap tanggap darurat bencana, pemulihan pasca bencana, sampai upaya untuk mengurangi resiko bencana Seperti kampung tanggap bencana, dan program masyarakat bangkit sejahtera Saya berharap ke depan Basnas dapat semakin memperkuat perannya dalam penanggulangan bencana berbasis masyarakat Baik itu terkait pemberian pelatihan, kesiapsiagaan bencana kepada masyarakat Pembangunan sekolah darurat sementara bagi anak korban bencana Pemberian biasiswa dan keperluan sekolah bagi anak korban bencana Pembuatan titik pertumbuhan ekonomi baru di tempat relokasi Serta penyaluran bantuan produktif untuk kemandirian ekonomi para korban bencana Terakhir, tolong jaga transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi penyaluran Sakat infak sedekah yang digunakan untuk penanggulangan bencana Sehingga dapat semakin meningkatkan kepercayaan publik dan masyarakat Marilah kita terus bahu-membahu, saling tolong-menolong, bekerja sama dalam menjalankan misi kemanusiaan Untuk membantu meringankan beban masyarakat dalam penanggulangan bencana di tanah air Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim Rapat Koordinasi Nasional Basnas Tanggap Bencana dan Rumah Sehat Basnas Tahun 2024 Saya nyatakan dibuka Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pembacaan doa Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Ya Rabbana laka alhamdu, kama yang bagi ricara liba jikal kalemba ustadik. Allahumma salli ala Sayyidina Bukumbala Ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, kami sembahkan segala puji kehadiratmu. Engkau adalah penguasa semesta, Engkau adalah penguasa kami, diri dan jiwa kami. Shalat dan salam, beribadzatkan kehadirat sunyian kami, Nabi Agung Muhammad SAW, semoga selamatnya diberikan kepada kita. Allahumma ya Allah, ya Syakur, saat ini kami hadir dalam atara apel kesiap-siagaan basnas tangkap bencana, di depan wakil presiden yang kami cintai. Dalam keadaan sehat dan afiat adalah karena izin dan perkenanmu. Karena itu ya Allah, terimalah syukur dan terima kasih kami. Ya Allah, Tuhan yang maha mengetahui, Indonesia yang kami cintai, di mana kami menetap ini berada pada wilayah cincin api pasifik, wilayah yang rawan bencana, dan kini kami berada di musim penghujan. Kondisi yang menisyaratkan kita, akan kemungkinan terjadinya banjir, talah longsor, dan berbagai musibah, sebagaimana sering terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Karena itu ya Allah, apal ini juga mengingatkan kami, mengajak kami untuk melakukan antisipasi, dan memperkecil dampak yang mungkin terjadi. Ya Rob, kami memang tidak ingin musibah itu datang, tetapi sesuai perintahmu, kami harus melakukan antisipasi sejak pra bencana, saat terjadi bencana, dan saat pasca bencana. Karena itu, ketika musibah itu terjadi, kami sudah siap lahir dan batin, memperkecil dampak bencana, dan memberikan bantuan kepada para korban, dan mereka yang butuhkan bantuan. Kaitu ya kau yungutin, berikan kuatkan kepada basnas tangkap bencana, berikan kuatkan kepada kami sekedar bangsa Indonesia, untuk melakukan persiapan yang matang, sejak dini dan semua lini. Ya Tuhan, kami adalah hambamu yang lemah dan terbatas, karena itu jangan tinggalkan kami, karena kelalaan kami. Jangan biarkan kami merita, kemah dosa dan kesalahan kami. Berikan kepada kami kekuatan, kesabaran, dan kemudahan untuk mengatasi berbagai persoalan. Pompakan terus semangat di hati kami untuk membangun bangsa ini, mewujudkan hari esok yang lebih baik. Indonesia Amas, Indonesia Maju, masyarakat yang panjang punjung, pasir ukir, gemah lipah rojinawi, tautotenten kertorajo, di bawah rito, dan ampunanmu. Baratatun tayyib batun, warabun wafur. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Amat banyak dosa dan kehilafan kami, sedang engkau adalah maha pengampun. Karena itu, Ya Allah, ampuni dosa dan kehilafan kami, ampuni dosa dan kehilafan orang tua kami, ampuni buduk pula dosa dan ron, para pembin bangsa kami. Ya Allah, terimalah doa dan perpohon kami. Rabbana atina fidunya hasanah, nafilah khususana, wa kinala banar, walhamdulillah berlamin. Laporan pemimpin apel kepada pemimpin apel. Apel telah dilaksanakan. Laporan selesai. Laporan saya terima. Ubarkan. Ubarkan. Penghormatan umum kepada pembina apel, dipimpin oleh pemimpin apel. Kepada pemimpin apel. Hormat! Kerah! Tegak! Kerah! Salam kebangsaan! Hormat! Kerah! Kepada pemimpin apel. 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 selamat menikmati 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 Terima kasih. Terima kasih. Berikutnya marilah kita saksikan bersama penampilan simulasi respon bencana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Wakil Presiden, Bapak Ketua, dan para pimpinan serta undangan sekalian. Simulasi bencana kita mulai. Kondisi pagi ini langit cerah. Matahari di ufuk timur secara perlahan bangun dari peraduannya. Memancarkan kehangatan sinarnya. Mengiringi keceriaan warga Kabupaten Cilacap dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Namun keceriaan pun sekitika berubah menjadi kekacauan. Kepanikan dan ketakutan diiringi tangisan dan ceritan yang membekakan selingat menyayat hati. Warga pontang panting berlarian. Tak tentu arah. Tak jelas mau kemana. Bingung. Gelisah. Tak pasti. BMKG melaporkan telah terjadi gempa dengan kekuatan 6,7 skala Richter. Dengan epicentrum gempa terletak 1 km di sebelah selatan Kabupaten Cilacap. Dengan koordinat 108 derajat 6 menit bujur timur dan 7 derajat 46 menit lintang selatan. Gempa dirasakan cukup keras di Kabupaten Kebumen, Banyumas, Pangandaran, dan Ciamis. Gempa juga dirasakan di Kabupaten Brebes bagian selatan dan Tegal bagian selatan. Banyak warga yang melaporkan kejadian bencana gempa tersebut. Kepada Basnas tanggap bencana dan BPBD untuk meminta pertolongan. Badan penanggulangan bencana daerah Jawa Tengah pun segera mengambil peran. Bertindak sebagai insiden komender IC yang... ... 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